Kemenangan Timnas Arab Saudi atas Timnas Argentina membuat pemerintah setempat langsung menerapkan Hari Libur Nasional pada Rabu 23 November. Libur nasional di Arab Saudi ini diumumkan oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Untuk diketahui, Arab Saudi berhasil meneguk Argentina dengan skor 21 di babak penyisian Grup C Piala Dunia 2022 pada selasa 22 November. Hari Libur nasional ini berlaku untuk semua karyawan di sektor publik dan swasta serta semua siswa di seluruh negeri. Bahkan hal ini juga membuat bursa saham Saudi ikut ditutup pada Rabu dan akan dibuka pada Kamis esok. Kemenangan Arab Saudi ini pun menjadi sejarah pasalnya mereka menjadi satu-satunya negara Asia yang berhasil mengalahkan Argentina di Piala Dunia. Hal yang jadi sorotan, kemenangan itu diraih saat Argentina masih diperkuat oleh sejumlah bintang seperti Lionel Messi, Angel Di Maria, Lautaro Martinez, dan Lisandro Martinez. Dalam Timnas Arab Saudi kali ini didominasi oleh klub asal ibu kota yakni Al-Hilal SFC. Hasil yang diperoleh Saudi ini juga menjadi kejutan bagi penikmat sepak bola dunia. Kemenangan Arab Saudi juga membuat negara-negara Arab lainnya ikut berkembira, mulai dari Syria, Yordania, hingga Palestina. Setelah pertandingan berakhir, para pendukung Timnas Arab Saudi langsung turun ke jalan di sekitaran Stadion Lusail, Qatar, sambil mengibarkan bendera dan bernyanyi. Beberapa dari mereka bahkan memeluk para pendukung Timnas Argentina yang kecewa karena kekalahan timnya. Euphoria juga dirasakan oleh Emir Qatar yang berkuasa Sheikh Tamim bin Hamad Al-Tani yang turut hadir dalam pertandingan. Sheikh Tamim juga terlihat mengibarkan bendera Arab Saudi di pundaknya. Situasi ini menunjukkan bahwa ketegangan Qatar dengan Arab Saudi sudah berakhir. Sementara itu di Arab Saudi, masyarakat meluapkan kegembiraan dengan cara melompat dan bersorak kegirangan. Para pengungudi juga membunyikan krekson sebagai tanda perayaan. Setelah ini Arab Saudi harus menghadapi Polandia pada Sabtu dan juga Meksiko pada selasa pekan depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!